Hai, saya Lela Hudori. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan netizen tentang serial Prison Playbook yang disampaikan untuk Shanti Harmain. Dan pertanyaan-pertanyaan ini ditulis dan diutarakan melalui Instagram at tempo.co. Yuk! Oke, Sean. Ini ada pertanyaan dari netizen tentang serial Prison Playbook ya. Pertama, kenapa di Indonesia belum ada film yang mengangkat seputar napi di lapas seperti serial ini ya? Coba kalau ada pasti seru. Ayo, produser. Aku kemarin punya ide untuk film ya di lapas. Susah, Lel. Itu kan perlu riset ya. Kemudian, pertanyaannya apakah akan dapat izin untuk memang bisa mendepiksikan seperti apa-apa. Iya. Langsung aja straight to the point. Karena basically, kalau aku pertama kali lihat nonton Prison Playbook, langsung ngiri. Wow, lihat setnya tuh. Gitu lah. Mereka bersih banget penjaranya, Sean. Iya kan? Abis langsung bangun, produser lain. Uh, bangun set. Lihat dong, bangun dua tingkat loh. Iya. Iya. Aku juga lagi mikir. Artiku kan mesti riset ke, apa namanya, nafas yang benar. Penjara yang benaran. Cipilang. Dan kemudian, harus share. Gitu. That's, it's not. Right? Gitu. Pertama, udah pasti nggak sebersih yang di Prison Playbook itu bersih banget. Dan masing-masing punya lemari, masing-masing punya tempat sabunnya. Dan benar-benar kayak sekolahan gitu kan ya. Kalau yang di Prison N. I don't know apakah di Korea memang betul seperti itu. Tapi betul-betul bersih. Mereka inginnya bersih walaupun dia pas masuk gitu. Hah? Di sini cuma segini. Mungkin aku bilang, hmmm, coba. Maksudnya cukup clean loh. Itu cukup putih, cukup clean gitu. Itu clean banget. Iya. Dan aku kan kebetulan dulu 2006 pernah bikin Dunia Tanpa Koma tuh ada adegan-adegan penjara. Ya kita nggak seperti itu. Kita melakukan riset yang nggak se... Artinya nggak jorok juga, tapi yang nggak putih. Sampai itu kan kinclong sekali tuh kalau di Prison Playbook gitu tuh. Ini banget apa. Ya hampir kayak sekolahan. Kalau jawabannya, Lel, adalah sama seperti cerita kepolisian atau cerita seperti penjara ini. Kita harus riset dan kita harus kemudian merepresentasi ulang. Tapi tricky-nya adalah bagaimana audience tetap believe bahwa itu adalah depiction penggambaran yang believable. Itu, itu typical task. Dan sistem kita kan beda banget ya. Betul. Betul. Oke, ini pertanyaan kedua. Kendala terbesar apa sih yang membuat kita tidak bisa memiliki sinetron sekelas drama Korea? Budget. Budget. Okay. Karena aku tahu budget-budget ini besar. I know how much their budget is. Okay. Untuk perbandingan dengan... Dengan... Apa namanya... Serial. Jauh. Banget. Pakai B. Sangat. Dan kalau kita... Lela pasti udah denger some of the interview dengan PD Shin kan. Hospital playlist aja. Itu dia cara syutingnya dia 6 bulan loh. Itu 16 episode. Dia syuting 6 bulan. Tiap minggu itu syuting 4 hari. Itu 4 hari kemudian 2. Itu break. Dan dia maunya hanya ditayang seminggu sekali. Sementara kalau Korea biasanya 2 kali seminggu. Dia maunya hanya 1. Terus Korea biasanya 16 episode. Dia hanya 12 episode di hospital playlist kan. Nah itu syutingnya dalam seminggu 4 hari. Kalau salah mungkin 1 hari break. 2 harinya itu dipakai untuk latihan musik. Latihan musik. I know. Halo. Halo. Harganya. Iya. Iya. Memang. Rapnya yang setahun belajar piano. Siapa yang bayarin. Dia cukup luxurious ini. Si Siapa Shin ini cukup luxurious. Tapi even katakanlah yang bukan kelompok bukan Shin gitu ya. Yang lain lah gitu ya. Even yang lain. Mereka big dan apa namanya ya serius tetap serius juga ya. Meskipun aku sering mengeritik scoringnya berisik ya. Di serial-serial lain kan rada berisik ya scoringnya. Tapi tetap mereka serius. Produksinya serius gitu. Betul. Dan banyak 2 kamera. Like oke. This is 2 camera set up. Yang membuat budgetnya tentu jadi lebih tinggi. Betul. Oke. Satu lagi. Ini dari Danyar GF. At Danyar GF. Kira-kira apa ya mbak yang ingin disampaikan oleh penulis dan sutradaranya. Dari serial ini ya. Melalui karakter Hyorongi. Itu maksudnya si Luni pecandu. Apa sih yang mau disampaikan? Menarik nih. Pertanyaannya. Ya. Kalau menurut aku Luni itu is total contradiction semuanya. Total apa sorry? Dalam arti kata kita tadi jadi contradiction. Oh contradiction. Semuanya itu kontradiksi. Ya. Semua itu kontradiksi. Dalam arti kata. Sebetulnya dia adalah seorang yang privilege ya kan. Kaya. Dia orang kaya. Masuk Seoul University. Ya. Sesama aja sama Harvard ya. Ya kan. Tapi kemudian end up menjadi nabi. Drug addict. Ya. Kemudian. Penggambaran dia selama. Selama. Itu. Selalu kita. Kita selalu di. Ombang-ambilnya. Dia sadar apa tidak sadar. We always have that question. Ya. Jadi sadar apa gak sadar sih. Ada hal. Dia adalah orang yang sangat cemerlang. Ini kita lihat sedikit. Apa namanya. Ada jendela. Kita lihat. Wah. So smart. Can you imagine. Kalau dia tidak drug user. Dan dia on. Is. Is. Going to be a very successful person. Ya. Jadi. Basically. Kayaknya. Ini. Pesannya adalah. Ini kan. Kontradiksi dan keterbalikan. Basically. Even when you're privileged. When you don't. You don't. Use it well. It's all. Basically gone. Ya. Sia-sia. Dia adalah yang paling bleak pada dasarnya. Ya. Dia paling bleak. Justru yang lebih punya harapan yang lain-lain kan sebenernya. Betul. Sebetulnya kan. Harusnya. He has the love. Ya. Even thank you. Ya. He has the love. Hmm. Support system ini ada. Even waktu dia. Ditangkep kan. Apa kuatannya. Ya. Ya. He has the power. He has the intelligence. He has the money. But he's the most bleak. Ya. Sedih ya. Bagian dia tuh sedih banget. Ya. Oke. Jadi mudah-mudahan itu menjawab ya Dania. Satu lagi yang terakhir dari Alvarov. Abis nonton drama ini. Jadi penasaran. Apakah di Indonesia penjaranya. Ada sistem tabungan tahanan. Dan sistem pelatihan sertifikasi seperti di drama itu atau enggak. juga. Jadi untuk mereka yang belum nonton. Ini di serial ini ada sistem dimana kalau napinya pada mau belanja. Bisa belanja gitu ya. Bisa apa snack atau apa gitu ya. Nah tapi belanjanya tidak dengan uang yang fisik. Cuman dari tabungan. Jadi hampir kayak e-money ya sebenernya ya. Kira-kira kayak gitu. Terus kedua mereka memang sering diminta untuk bekerja di apa. Workshop. Perkayuan dan sebagainya. Dimana mereka juga nanti menerima sertifikasi gitu ya. Mungkin Shanti tau. Aku juga. Ini waktu pertama kali. Tapi saya tahu. Kayaknya mereka enggak mau ada transaksi diantara mereka dengan uang kan. Iya enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi itu. Sistem itu. Aku juga bilang. Wow. Bisa order sistemnya kayak gitu sih ya. Iya. Very civilized banget. Civilized banget. Jadi itu. Apa. Semacam. Semacam mini marketnya lewat kan. Mini marketnya lewat. Mau apa. Mau juice atau mau ini gitu. Itu gue pikir. Keren juga ya. Sistemnya keren. Iya. Bagus banget. Itu di setupnya bagus banget. Oke. Makasih banget ya Shanti ya. Dengan jawabannya. Good luck. Salah banget. Good luck dengan your. Kamu masih ada serial juga enggak sih? Kan ini tadi film ya. Yang akhirnya tuh film. Kita lagi mempersiapkan beberapa serial sih. Jadi tunggu jam main. Oh gitu. Makanya langsung kayak gitu. Oh gitu. Pokoknya belajar. Oke. Good luck. Aku pengen nonton kalau gitu. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.